Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Memirsa Rumauya Nanti selama bulan ramadhan Rumah Uya tayangan lebih awal Jam setengah 4 sore Selama bulan ramadhan Jam setengah 4 Dan kita hari ini Seperti biasa secara langsung alias live Dan ada Mbak Glenda Dan juga Tian Tian sama Glenda ini Udah tunangan katanya Tapi ada yang mau diungkapkan atau mungkin Kamu berseri-seri Mau surprisein kamu Iya sebelah sini mau surprisein Glenda Asik Oke mau surprisein dia Tapi gelendanya senyum-senyum Tapi lu keliatannya mukanya asem banget Kenapa nih? Kamu mau senyum Tapi sih biar surprise gitu maksudnya Udah kamu diam dulu Kenapa sih? Mau ngasih angka sih? Aku mau putus sama kamu ya Hah? Apa? Apa? Kamu mau? Iya Kamu mau putus sama aku? Aku mau putus sama kamu Aku gak tanya siap kamu Di depan orang banyak gini Iya Kamu cemburu berlebihan Kamu gak menghargai orang tua Alasan kamu apa sih gak jelas? Aku udah ngomongin kan apa yang aku bilang Apa sih? Kamu kok memutusin aku di depan orang kayak gini sih? Kamu gak mau nikah sama dia berarti? Surprise banget sih Surprise mutusin Surprise Enggak Kelapa? 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 Enggak Alasan kamu apa yang memutusin aku disini? Aku udah bilang jelas-jelas sama kamu Aku pengen putus Karena aku gak tahan dengan sikap kamu Yang gimana? Kamu mau bawa soalan Cemburu yang berlebihan Gak menghargai orang tua Dan pengennya Seperti barang-barang yang Wow Kamu ya Aku cemburu berlebihan dari mana? Aku itu tunangan kamu Masa gak pantas aku cemburu sama kamu? Aku sayang sama mama kamu Kurang apa aku sama mama kamu? Kenapa kamu bilang aku gak sopan sama mama kamu? Sifat aku berlebihan dari mana? Coba kamu jelasinnya berlebihan yang aku tuh yang kayak gimana? Karena aku sampai sekarang gak faham apa yang kamu bilang berlebihan dari aku Kamu gak ada sepanya sama orang tua Ya? Orang tua itu sebetulnya gak setuju sama kamu Tapi gara-gara aku cinta banget sama kamu Orang tua aku setuju Kamu cinta sama aku Tapi kamu putusin kita tunangan di depan umum kayak gini Aku maaf tau gak sih? Dulu aku cinta sama kamu Tapi setelah aku tahu Seperti ini sifat kamu yang sekarang ini Kamu bohong Kamu udah tahu dari awal kan aku kayak gini Aku memang selewet Dan aku memang kayak gini Tapi kamu terima sama aku Aku dari awal kenapa kamu tiba-tiba kayak gini Aku tahu nih Mas Uya Pasti ada orang di balik ini semua Aku udah tahu pasti cuma satu orang ini Terserah ke teman-teman ngomong apa Oke Dan tadi juga kamu bersebut bilang orang tua Dia gak sopan orang tua kamu Enggak mungkin Mas Uya Aku diturangan kayak gini Mas aku namanya gak setuju sama aku Itu bohong Mas Tia Itu kenapa coba? Mas Tia Mas Tia Mas Uya kalau misalkan ngomong sama orang tua itu agak nyeloneng gak ada sopan sama sekali Itu alasan kamu aja Setelah asli orang Sumatera Kalau kita bagian Sumatera ini Padang itu ada sopan santru gue ngomong Aku gede di Jakarta Kita semua open minded Bukan berarti aku kalau ngomong sama mama kamu terus aku gak ngormatin mama kamu Memang cara ngomong kita aja yang berbeda Kamunya aja yang gak bisa ngerti aku Culture tuh budaya kadang-kadang jadi hambatan ini ya Ini pasti Tapi kamu gak pernah maksud gak sopan sama orang tuanya gak? Gak pernah Mas Uya Mas aku gak sopan sama cowok mertua aku sendiri sih dari mana? Loh selama ini mama juga gak ngomong sama aku Mama ngomong apa sama kamu? Tentang apa? Tentang kamu Kalau kamu ngomong kadang main jelocos aja Gak ada sopan sama sekali Gak, aku tau batas ya Aku gede di Jakarta Tapi aku tau batas sopan sama orang tua Aku sayang sama mama kamu Mama kamu juga tau kok Aku sayang sama mama kamu Itu alasan kamu aja Supaya kamu bisa putusin aku Malu-maluin aku Di depan orang banyak kayak gini Kalau memang kamu sayang Gak mungkin orang tuaku gak ngomong sama aku Ngomong apa memang sebetul orang tua kamu sama dia? Ini pasti gak gak Mas Uya Ini pasti ada satu orang dibalik semua ini Cuma satu orang yang dari dulu jadi alasan dia Biar gak harmonis sama aku Ini aku ada buktinya Mas Uya gak? Oke oke Gimana nih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Oke Ini bukan alasan yang dibuat-buat doang nih Emang lo bikin bunuh atau mungkin lo punya cewek lain Iya, siapa yang putus lo iya Gimana dia? Saya gak, gak salah Apa mesti di rumah Uya? Kamu putusin gak dirumahnya dia gitu loh Kamu tau? Baju ini? Tau baju ini? Aku tau ini pemberian mama Kamu suka kamu apaan? Kau tau gak cerita dibalik baju ini tuh apa? Seharusnya kamu menghargai baju ini Mas Uya ya Iya Nih aku punya buktinya ya Kenapa aku sampai gak suka banget sama baju ini Ini mas Uya Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa emosi gimana kan? Kenapa emosi nih? Kamu gak usah ku caput Ini urusan aku sama mas Uya Kamu gak perlu ku caput Kamu katanya udah putusin aku kamu Salah Nih mas Uya aku punya bukti ya Kenapa? Kamu gak apa-apaan sih? Kamu gak usah ku caput deh Ya udah gak usah ikut Ini alasan kenapa aku begitu bencinya sama baju ini Sampai aku jijik banget pake baju ini Ini apa video ini? Video Tunjukin ke orang-orang biar kayak apa Kelakor yang namanya itu Mau Dari kini Maksud apaan sih? Kamu belain aja dia terus Aku gak belainnya Aku gak belainnya Aku gak belain sama dia Bohong Kamu bohong Kamu selalu belain dia daripada aku Aku tuh gak belain sama dia sendiri Bohong Adek-ade Bohong banget Udah-udah Kamu lihat tuh ya Temen kamu yang katanya Adek-adean kamu itu Sebenernya kayak apa? Biar semua orang lihat Mana-mana-mana Lihat kan Oke 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 Jadi maksudnya baju ini apa jadi? Ini baju Yang dikasih mamanya Tian ke aku Tapi ternyata Baju ini itu bukan baju baru Baju ini itu udah pernah dipake sama pelakor yang namanya Sarah itu Satu Tidak Lihat kan Saya bilang Tidak 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 Bagus banget Aku ditambah cantik Tidak sih guys Lihat dong I love you Kau ngevaro-varo itu Ya selalu kamu belain Adek katanya Mas Uya bukan adek kanduk Eh kamu dengerin Aku sama Farah itu cuma adek kakak Adek kakak Adek kakak bukan adek kanduk mas Ade-adean itu yang kamu anggap adek kanduk Sekarang memang banyak orang yang ngaku adek 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 Tapi adek adek itu banyak banget emang Ya kan Dan kamu kesalah sama Farah Farah itu kamu cemburu Ya iyalah mas apa-apa selalu dibelain Iya daripada aku Padahal yang tunangannya aku Oke ini tunangan kamu dan bener Tian kamu gak ada hubungan sama yang namanya Farah itu Gak ada Kita akan telepon yang namanya Farah Karena itu udah sempat terungkap Ya oke Atau kamu yang telepon Karena saya juga ngomong telepon ya nih Gak ngomong semua mas Apaan sih kamu dorong ngomongnya Farah telepon Tian Mas Kita coba angkat ya Kamu dorong si pecah Yaudah kamu jangan jangan Akan-kan-kan-kan-kan-kan speaker Halo 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 Tian kamu masih lama gak sih aku udah panas-panasnya di mobil Oh Aku dengerin itu dong Ini gak seperti ini Ya masih lama ada masalah Hei Hei lo dimana Parah parah Lo dateng Enggak salah Lo dateng barengan sama Tian tadi Tian tuh tadinya janji jemput gue Dan pada akhirnya dia bilang ada kerjaan Ternyata kerjaannya dia jeput lo Dimana lo sekarang Eh jawab gak dimana lo sekarang Lo di mobil Di mana Di parkiran lo Di mana di parkiran lo Di mana di parkiran Di matiin Wah di matiin Di parkiran Mas Uya Parkiran disini dimana Parkiran disana Cuma satu Eh parkiran kita harus di doang Ini doang kan parkiran Ini doang kan parkiran Apaan sih kamu belain aku Kamu tadi harus di jemput aku ya Bukan jemput Tia Oh jadi tadi dia janji jemput kamu Dia jemput aku Mas Uya Janjinya tapi dibilang ada urusan Tadi siang Mas Uya Apaan sih Apaan sih Kamu nih bukannya belain turangan Kamu malah melain si belak pari itu Gue rasalah lo Kalau parkiran disini Parkiran disini Parkiran disini Nih mobil Tian nih Yang mana ini ya Mana lo Eh jangan kasar Jangan kasar kak Panggil aja Keluar ga lo Baru nggak di kunci nih Nyalahnya masih ini Nyalah masih ada kuncinya disini Kok masih nyang Eh kuncinya gak ada disini Oh di belakang dia Keluar ga lo Keluar ga lo Jangan gitu dong Engga lo Apaan sih kamu Aku capek, kamu sama belain dia. Kamu bukan dibelain aku sebagai turunan kamu. Kamu sabar. Eh, kamu ngapain ngumpet di sini. Oh, ngapain ngumpet di sini. Aku ngajak dia, Mas. Tadi itu Tian harusnya jemput gue. Kenapa dia malah jemput lo? Tian, jelasin dong, Tian. Kok jelasin sih? Jelasin, jelasin. Sini keluar nggak lah? Mau keluar sini? Ya udah, ya. Keluar sini, keluar sini, keluar sini. Aku nggak jadi ke sini itu. Nih, Nih. Gue memperjelas semuanya. Memperjelas apa, nggak ada yang perlu lagi dijelasin. Pakai buah jepin lagi. Oh, bajunya sama sama yang tadi, nih. Bajunya sama, ya. Oh, sama. Bukan bekas, kok sama. Bukan bekasnya, dia juga punya. Punya. Dia belinya selusin biar murah. Baik banget, buang. Buka, bajunya sama, nih. Bukan bekasnya. Itu yang tadi dikasih sama gue. Iya, bukan bekasnya. Iya, iya. Kamu jaga dengan emosi kamu. Apaan sih? Kamu mau bukannya belain aku. Dan kenapa lo masih ngumpet di belakang dan ada hubungan apa lo dengan Tian? Apakah lo cuma ade-adean apa ade-ade dalam tanda kutip? Kamu pilih deh daripada aku. Oke, kalau begitu pemirsa tetap di rumah kuya. Kalau lo sekarang. Apa yang kau lakukan di belakangku. Apaan sih? Ya lo hampir robek begitu. Aduh. 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 Tenang, 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 tenang. Tenang, tenang, tenang. Nih ya. Biar semua orang tahu. Ngapain kamu? Eh, lo ngapain? Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Mau di ngapain lagi? Bisi gak? Eh, eh, eh. Kamu mau ngapain? Kamu minggir gak? Mau ngapain? Eh, eh, eh. Apaan sih? Eh, eh. Lo tuh kelakar ya. Gak puas-puasnya lo ngerebut cowok gue dari gue. Sekarang sampai dia putusin tunang-tunangnya gara-gara lo juga kan? Dia gak ngerebut. Kamu jangan ngapain dia deh. Eh, bajunya sobek. Aku gak ngapain sobek siapa ya? Luar robek. Kamu? Mas Uya. Udah gue ambil, diambil lagi. Eh, bajunya robek juga nih. Eh. Eh. Mas Uya jangan ngapain dia juga dong. Dia tahu dia pelakuran aja. Jangan ngapain dia gue. Kamu gak bisa ngapain emosi ya? Kamu sobek emosi. Dari awal aku udah emosi. Aku udah jelasin sama kamu. Dia bukan siapa-siapa. Kalau dia bukan siapa-siapa. Kenapa kamu lebih memilih untuk jemput dia daripada aku. Tunangan kamu sendiri. Aku ngejemput dia bawa-bawa ke sini. Buang untuk verifikasi semuanya. Verifikasi apa? Apa yang mau kamu jelasin dari dia? Hah? Kamu tuh salah paham. Ya? Saya. Kamu. Mas Uya aku capek. Dia selalu belain ini cewek dibanding aku. Mas Uya. Aku sampe mau diputusin depan orang. Cuman gara-gara dia si paham ini. Tengah, tengah, tengah. Tengah, tengah. Mas Uya mah gak ngerti. Kok mau cewek digituin. Mau aku mas. Mas. Dia mah gak dibelain. Kita ke dalam. Kita ke dalam. Jadi pemirsa. Ini ada gelenda. Yang ternyata diputusin sama pacarnya di sini. Tunangan mas. Eh sorry sama tunangannya. Dan lu curiga ini adalah. Gara-gara. Hei hei. Lo ngapain ngapain ngapain. Cewek itu. Ngapain kau mau si jaketnya dia. Udah, udah. Kamu mau si jaket kamu ke dia sih. Udah, udah. Masuk. Masuk. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Mau gak ngerti apa-apa. Gak usah yang lain dia. Ya, ya. Ya, ya. Betul-betul disingkirin tuh. Betul-betul disingkirin tuh. Betul-betul disingkirin. Dan tadi ternyata cewek ini ngikut di mobil si cowok di belakang. Kalau di sembunyi dia. Oke. Oke. 21. 22. 23. 23. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 25. Dari dulu Aku udah jelasin sama kamu ya Jelasin apa? Kamu duduk dulu, kamu tenang dulu Kamu duduk dulu Kamu duduk dulu, kamu duduk dulu Farah saya mau tanya sama kamu Tadi kamu ngapain mobil letian Kamu tadi ngapain mobil letian Kamu tadi ngapain mobil letian Aku uang diajak Tian mas kesini Katanya ada hal penting yang mau diomongin Oke ada hal penting yang mau diomongin Saya ngajak dia kesitu karena hal-hal penting Buat mengklarifikasi semuanya Klarifikasi apa? Kalau kamu pacaran sama dia Kamu putusin turangan kita Gara-gara kamu sama dia Terus apa? Jelasin deh Apa yang kamu mau klarifikasi dari tadi Dan tadi bener gak kamu Glenn minta dijemput sama kamu dan kamu bilang gak bisa Nih ada chatnya ya mas, masih ada dari tadi siang Udah dong Cukup aku udah capek Kamu selalu belain dia Aku gak bilang dia Mas gimana sih? Ini mas Guya Cata yang tadi siang Dia bilang dia ada kerjaan Oke Yang Ketemuannya jam berapa? Kamu jadi jemput aku kan? Sore Gak bisa masih ada kerjaan Langsung ketemu disana aja Oh gitu oke Mas mempermalukan aku di tempat kamu Oke Ini cek rumah sekalian dari kamu Ya Itu sifat kamu semuanya Itu sifat aku yang kamu udah tau dari awal Dan kamu dari maku apa adanya Kamu jangan bilang gak harus ada sekarang Kamu gak sepertinya Oke kenapa lo bohong Sama cewek lo Bilang aja lo mau jemput cewek ini Kan tinggal beres Emang jemput pelakor kerjaannya dia Emang kamu cek apa Emang kamu apa sih Seperti taksi online jemput-jemput dia Turangan kamu nih Rumahnya deket sini Ngapain kamu jauh-jauh jemput dia Oke sekarang Farah duduk Farah duduk Oke Ya udah sekarang lo bilang Katanya yang mau bawa Farah kesini Sengaja buat ngejelasin sesuatu Udah ada orangnya disini jelasin Selama bulan Ramadhan Mulai minggu depan Selama bulan Ramadhan Rumah Uya Hadir lebih awal Jam setengah empat sore Jam tiga tiga puluh sore Sekarang udah ada Farah Kamu mau ngomong apa Ngomong deh kamu mau ngomong apa Ya Aku cuma diajak Dian kesini Katanya ada sesuatu penting yang dia mau Penting apa Kalau kalian mau ngomongin kalian udah dijadiin dibakang aku Gak kayak gitu Coba kamu jelasin ke aku gimana Apa yang tadi kamu mau kualifikasi itu Kamu jelasin dong Farah Mengenai rumah yang kamu bilang Apa Mama Kamu jelasin Kamu bawa-bawa rumah lagi Oh ya Nyakin-nyakinin mamanya Tia Untuk beli rumah deket rumah lo Supaya apa Supaya kalian kalo selingkuh gampang Supaya kalian kalo selingkuh Gue gak curiga Karena rumah kalian bener-bener bersebelahan Oh siapa sih mau tinggal disitu Apaan sih Kita udah putus ya Kamu selalu bawa-bawa putus Kamu selalu bawa-bawa putus Bentuk rumah itu buat aku Itu buat siapa kalau bukan buat aku Dengar ya Aku nawarin rumah ke mamanya Tian Cuma karena lagi ada promo Enggak lebih Itu pun buat masa Aku marketing mas Oh marketing per rumah Oke terus Lagi ada promo Kau marketing real estate Iya betul maksudnya Oke terus Nawarin rumah ke mamanya Tian Iya Iya Gak salah Semuanya Sebaik deh Kalo nawarin rumah Gak harus sebelum rumahnya dia dong Mas Karena kan curiga Ngapain yang nawarin rumah deket rumahnya dia Ya mungkin rumah itu Kecau ke aku Emang gak ada rumah lain Itu belum tentu rumah aku juga kan Kenapa Kita udah putus ya Dia selalu bawa-bawa putus Pasti gara-gara pelakor ini lagi Lo tanya aja Lo tanya aja sama mamanya Tian Iya kan Kalo gak percaya mas Telepon aja aku tuh Tumpah mamanya Tian Ya aku udah jelasin sama kamu Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia Kalo gak ada hubungan apa-apa sama dia Kenapa kamu milih jemuk dia Kamu udah Udah denger dari sendiri Mama kamu itu selalu ngebelah-belahin dia Dibanding aku Tunangan kamu sendiri Mas aku memilih baju kondangan aja Mesti nanya sama dia Dia siapa kamu Dia memilih seperti itu Yang terbaik juga buat kamu Tau gak? Yang terbaik buat aku Farah tau yang terbaik buat aku Gitu Dia siapa adek kamu Oke Kita udah tersambung sama mamanya Tian Halo Halo Tante Assalamualaikum Selamat sore Ini dari rumah Uya Trans 7 Tante Iya Ada dari Uya Kuya disini Tante Ada Farah Ada Farah Sama ada Tian disini Yang mau ngomong siapa nih? Farah apa Tian? Biar lebih jelas Atau ada Ada tunangan Anak Tante aja nih Ada Ada kelenda Yang mau ngomong siapa nih Halo Sini mau ngomong siapa nih Udah tersambung nih Tante aja dulu Lo gak sosok baik ya Depan mama siska Tante disini ada 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 calon bantu Tante Ada gelenda Ada Tian Anak Tante Sama ada temannya Tian Ada Farah Farah Tantanya juga pengen ditaikin aku di depan orang Atau saya nanya deh Apakah Tante Dipaksa sama Farah Beli rumah Tante Enggak Itu saya beli Emang buat mereka Buat mereka nih siapa nih? Ada masalah ya Maksudnya Tante beli rumah itu buat mereka Mereka nih siapa ya? Tian sama Glenda Oh iya Oke Terusnya Tante Masalahnya apa? Glenda disini gak percaya Katanya Glenda curiga Kalau Tian ada hubungan dengan Farah Pertama Ya Am Jangan Yang Yang Siapa Cepat Itu Black Dragon Pak lagi Oh gitu Malam Tante Mas Mas T vary T T Z begitu kalau tata-tata udah bagus dibeli rumah iya iya kenapa jadi Pak yang telat-telat ya jadi menantulain tapi aku nggak terima ya Tian giniin aku di depan umum Tian harus tanggung jawab sama keluarga besar aku karena dia udah mempermalukan aku di depan umum Tante bisa keluar dari akuarium untuk Tante kamu kamu tahu farah di belakang kamu dia ngapain aja sama mama kamu dia ngomongin tentang apa-apa aja kamu tahu apa yang kamu dengar tadi Farah itu lakuin semua itu buat kita juga ya tapi kamu berpersambur sama dia ibu siapa ibu siapa tante siapa itu siapa lagi kamu jelasin tahu itu temennya si Farah oke Farah kenal dengan dia apa Lena Lena minta-minta minta-minta ini minta mikrofon oke oke kamu nama kamu siapa Lena Lena kamu kenal dengan Farah kamu nyari Tian disini ya maksudnya apa di kampung sini pakai baju kondangan saya mau ketemu Tian Mas saya dikejar-kejar siapa oh siapanya Tian dikejar-kejar sama Anes calon tunangan saya Mas kamu maksudnya ke sini kok pakai baju begini kenapa habis kondangan saya mau ketemu Tian saya nggak suka dipaksa sama itu tunangan sama Anes itu siapa Anes itu calon tunangan saya saya dipaksa Mas kamu lagi tunangan ini Maksudnya kamu kabur di tunangan kamu lagi tunangan kabur Waduh aku aku udah diturangan nyarinya ninja orang udah 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 oke dia kenal dengan Mbak siapa tuh Lena kenal dengan Lena kenal dengan Lena saya pacarnya Tian Waii! Waii! Saya udah ngomong pas apa? Woi! Gimana? Gimana dong? Gimana dong? Udah, lu. Udah, lu dium aja, lu gak tau apa-apa. Tunggu lu gimana sih? Hah? Cerenya tiga berarti. Iya, lu. Di mana? Kan deket-deket sama dia? Apaan sih lu? Apaan sih? Bro, santai dong, bro. Maksudnya apa? Lu siapa? Eh, dong, jangan gitu gua, eh. Awas, jangan macam-macam sama gua. Jadi laki-laki yang gentle dong, yang kayak gini. Apaan sih? Apaan sih? Kamu sini gak? Apaan sih? Apaan sih lu? Mega-mengamu sih. Iya, Pak. Ya. Ya. Oke. Kamu, kamu, masanya kenapa di depan? Ke depan ada siapa? Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Tapi aku disadari sama dia. Ya udah-udah, tetap di rumahku ya. Ini maksudnya. Kita pergi menunggu. Aku takut. Kuat yang ga-nggak gua reju kekuat. Setupu lain, pokoknya. Ini apaan sih? Iya, Pak. Tidak. Sekarang dari tadi belum jelasin. Nggak apaan sih, pengengangan cowok. Iya, oke. Oke. Mbak Cina Balena. Iya, mas. Balena yang mau nanya sama kamu. Oke. Anez itu siapa? Anez itu calon tunangan saya. Kita nggak dibungi. Oke, dan hari ini kamu harusnya tunangan. Ini terserah dong Tunangan, kamu kabur ya tunangan Dan lompon kamu, nyari kamu ke sini Ya wajarlah Kenapa kamu gak bilang Dan kamu lari dari tunangan kamu demi Tian Sebenarnya gini mas Sebenarnya tunangan kami itu dipaksa Saya dipaksa tunangan sama Ines Dan kamu Tian pacaran? Iya saya pacarannya sama Tian Dan Farah tau gak soal ini? Aku gak tau mas Aku kalau dia suka sama Tian Tau Tapi kalau pacaran aku gak tau mas Dan kamu sama Tian ada hubungan gak? Gak ada sama sekali Dan tadi kamu ngapain dia ikut mobil Tian? Aku cuma diajak dia Diajak dia karena ada hal penting yang beri Selama ini kamu di belakang aku selingkuh sama dia Kamu coba brengsek tau gak sih Terserah kamu bilang apa Ya kita gak ada hubungan apa-apa lagi Aku capek sama kamu ya Lo udah serpahakur Gue udah muak sama kalian semua Jangan pernah lo tunjukin Muka lo di depan muka gue lagi Gak, gak, gak Gak, gak, gak Gimana dong nih? Eh, gak, gak Gue gak nyangka ya Lu, lu, lu jahat banget sama Glenda Mama? Eh, 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 lu gimana? Ayo beser lah lu Gue takut Alisnya disini Menger-menger aku Aku takut Dia udah sadap HP aku Lala, lala Dia dari tadi nelfon-nelfon terus Takut Gak, gak, gak Ini kunci pun Lu, 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 kunci Lala Tuh Siapa aneh sih? Gak tau Anges oke oke kamu tenang dulu disini kamu tenang disini kamu tenang disini oke 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 kamu kamu ketakutan kenapa ya aku takut dikejar-kejar sama dia maksa aku tenang sama dia menurut saya kamu ngomong aja sama Anes ya karena biar gimana pun kamu bisa lari kamu harus jelasin kamu gak bisa lari kan biar biar gimana pun kamu nggak suka sama Anes tinggal gila aja masalahnya nggak bisa kamu begitu aja lari dari dari ini dia juga nanti kalau sekarang kamu bersembunyi kamu nanti juga bisa dia datang ke rumah kamu tapi gak bisa mas udah berapa kali saya bilang tapi dia gak mau dia selalu maksa kamu udah bilang pernah bilang udah pernah bilang gimana saya mau sama dia mas dia orangnya kasar kayak gitu dia mau kesini bentar lagi ya tapi mendingan gue ngomong lo ngomong deh lo ngomong jadi dia cuma nanya sama kamu jadi alasan kamu mutusin Lenda itu demi cewek ini iya betul-betul siapa lagi jangan disini eh eh nggak jamburin nih lo masuk rumah orang enak aja jangan campur-jamburin iya iya jangan bikin gimana sih lo masuk wilayah orang lo oke oke ya tapi yang dua bisa keluar dulu oke 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 gak bisa begini iya iya kita bisa ngomong baik-baik gak bisa teriak-teriak disini oke oke gak bisa gue mau lo udah masuk tapi gue gak pake dua orang ini dan gak ada ribut-ribut disini ya kalau gak lo ngomong di luar aja nanti tunggu acara gue selesai oke enggak tapi lo bisa jamin gak lo gak ribut-ribut disini oke lo tunggu disini inget ini direkam semuanya secara langsung ya lo gak bisa ngapa-ngapain lo gak boleh lo dilihat ini ada bukti nih lo gak bisa buat tributan disini ini bilaya saya ngerti oke oke yaudah oke kita pelan-pelan oke Haruka jaga aja disitu tetap nanti kita break dulu tetap di rumah oke tapi lo bisa jamin gak lo gak ada keributan bisa oke ya jamin ya oke tahan disitu ya pak tahan disitu pak ya oke yuk Asharuka apa-apa nih tunggu kita tanya dulu orangnya mau apa gak kakak mau gak mau gak dan iya 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 Ini perempuan, itu jangan pilih gua, aku tau. Hei jangan kagut, jangan kagut. Lena, Lena kenapa gak mau sama Anes? Gak mau tunangan sama Anes? Ya biar kamu denger juga, biar kamu denger juga. Oke, kamu disini, kamu disini. Lena, kamu jelasin deh, kamu jelasin. Kamu kenapa kabur? Oke, baik-baik. Iya, baik-baik dong. Baik-baik, kamu keren-keren. Nah, kita udah mau tunang apa sih? Karena dari awal aku memang gak pernah suka. Hei, tenang, 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 tenang. Kalau kamu suruh, tenang dulu. Kamu kenapa setuju? Perjaduan ini dari awal, kenapa kamu setuju? Itu kan memang rencana orang tua kita, bukan saya. Kamu setuju juga, Lena. Orang tua kamu udah setuju. Kenapa kamu mau dituruhin orang tua kamu kalau kamu gak cinta? Kenapa emang? Gak tau Mas Uya, dia tiba-tiba kabur dari tulangan saya. Ya karena dia gak pernah cinta sama kamu katanya. Dia udah setuju Mas Uya, dari awal dia udah setuju. Tapi jangan maksa dong kalau yang dia gak mau. Aku dipaksa, aku gak pernah cinta sama kamu. Aku cintai sama Tian. Kamu terlaluan, orang tua dia udah setuju. Itu orang tua. Maksudnya gimana? Minkannya dia. Gimana coba aku? Kamu kalau gak mau ambas saya, orang tua kamu gak bakal bisa bayar untang. Bayar untang? Tidak. Mau tanya-tanya? Masa bisa lah. Hei, tenang, tenang. Taripa, taripa. Mudu, mudu, mudu. 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 Mudu. Eh, eh. Lu jatuh tadi. Tadi lu kenan dulu. Taduh, 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 taduh. Eh, mas, mas, mas. Mudah hal itu teranggu. Mudah itu teranggu. Eh, lu deketan gua. Lu jeweknya takut masuk. Eh, Lena, gimana? Dia takut. Dia takut. Dia takut sama lu. Dengan lu kayak begini, gimana dia mau ngomong sama lu? Apalagi tunangan sama lu. Lu menakutkan tau gak? Saya ini lagi mau tunangan sama Suya. Dia pergi. Saya pantes sama orang Masuya. Oke, Umi. Saya mau tanya Umi. Orang ini gak bisa dipaksa, Mi. Kalau orang gak suka, gak cinta gimana, Mi. Gak bisa dipaksa, Mi. Gak bisa dipaksa kalau untuk kawin. Walaupun itu untuk bayar hutang, Mi. Betul. Apalagi dalam keadaan masih perawan itu gak bisa orang tua maksa. Harus ada izin dari yang bersangkutan. Cuma salahnya Neng Lena itu kenapa gak ngomong sama orang tuanya? Kok kabur-kaburan begitu? Musuh jangan dicari, Bos. Tapi kalau ketemu kita gak bisa lari. Harus kita hadapi masalah. Ya, itu juga. Ceweknya juga gak bisa lari, Mi. Harus hadapi, Mi. Iya, maksudnya. Kan kita gak sampai dipertunangan. Kenapa harus sampai dipertunangan? Iya, dia gak cinta sama lu. Iya, kenapa gak dari mana? Itu yang luar, luar, luar. Pasti karena cowok itu, Mas Ria. Oke, sekarang mau lu gimana deh? Pasti karena cowok ini. Enak, Cepat, 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 Cepat. Mau ngomong sama orang tua. Mau yang gimana? Sekarang lu ngomong aja baik-baik deh. Sini yuk, ayo. Baik-baik. Ya udah, Cepat. Lu ngapain buat tunangan gua? Lu kenapa lu maksain kalau dia gak mau? Ya emang lu. Eh, lu juga ngapain buat tunangan gua? Lu juga ngapain buat tunangan gua? Lu juga mau gimana? Udah, sekarang gimana? Nomornya gimana? Orang tua lah punya hutang sama dia. Orang tua aja dia. Banyak maksudnya. Emang berapa hutangnya? Banyak, lu gak bakal sanggup bayar. 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 Lu bayar ngincik bayar nih gak? Gak bakal sanggup. Uang dibayar pake uang. Bukan pake cewek. Eh, dia udah janji yang kemana tua udah setuju. Lu udah cinta sama kamu. Lu maksa gitu. Gara-gara ini maksudnya. Gara-gara ini maksudnya. Gara-gara ini maksudnya. Gara-gara ini maksudnya. Yang utang Lena. Apa bapak orang tua kamu? Orang tuanya maksudnya. Yang gua udah suka dia dong. Lu gak pake maksa dia. Lu pernah gitu orang tuanya. Iya maksudnya, tapi orang tuanya udah janji. Tapi janganlah. Iya, orang tuanya. Untuk bayar hutangnya dia. Dia memang anak dari orang tuanya. Tapi Lena kan beraku. Siapa jodohnya? Iya, mas. Yang jelas aku gak suka sama kamu. Iya. Kamu terlalu kemah. Kamu tau gak? Apaan sih? Gimana maksudnya? Gimana bisa tenangan sama dia? Sedangkan dia kasar begini orangnya. Oke sekarang kamu tetapkan lagi. Kamu mau sama dia apa gak? Enggak. Saya cintanya sama dia. Dengar. Kamu sebagai laki-laki gak punya harga diri. Kamu gak usah geser bencara aku deh. Kamu sebagai laki-laki gak punya harga diri. Oke. Oke kalau emang kamu gak suka sama aku ya udah. Tapi kamu ingat. Orang tua kamu gak bakal bisa. Jangan aja. Jangan aja. Itu urusan beda. Itu urusan beda. Itu urusan beda. Masih langan buah. Masih langan buah. Masih langan buah. Eh lu gak senyala. Iya 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 iya. 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 Oke. Oke. Nah lu juga ya gue bilang. Lu kalau emang bilang udah punya pacar lu gak usah. Pakai mudus-mudusin. Hei hei. Udah. Lu tadi pakai lu sok-sok mutusin. Iya gak boleh kayak gitu. Pacar lu tinggal bilang aja gue punya pacar baru udah beres. Iya Mia. Gak usah pakai alasan segala macam detek bengek. Iya. Pakai banyak alasan. Yaudah pemirsa. Ya. Besok rumah Uya masih hadir jam 5 sore. Tapi mulai minggu depan selama bulan ramadhan rumah Uya akan hadir lebih cepat. Jam setengah 4 sore. Jam 3.30 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Kembali ketemu lagi di rumah. Ya weh. Kebeneikannya. 주고u.